Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kutai Kartanegara Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara Jangan lupa yoh Saksikan Kek Krab Showcase di Youtube Kek Krab Kutai Kartanegara Salam kreatif Kutai Kartanegara Sejahtera bahagia Jangan lupa yuk Dikisan kalbuku Bagi insan dunia Yang menagungkan cinta Betapa nikmatnya Dicumbu asmara Bagai embun pagi Yang menyentul rumputan Cinta Bercinta Kucing jauh lagu Dikisan kalbuku Bagi insan dunia Yang menagungkan cinta Bersambungkan 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 cinta Tiada ada yang kuasa Melebihi indahnya Pikmat bercik Cinta akan kuberikan Bagi hatimu yang damai Cintaku geloras marah Sehingga lembah yang sedang Tiada ada yang kuasa Melebihi indahnya Pikmat bercik Indahnya onrikmatnya Indahnya Pikmat bercinta Terima kasih telah menonton! 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 cinta dan bawalah daku selalu dalam mimpimu di langkahmu serta hidupmu genggamlah daku kini juga nanti harapan di hatiku bawalah diriku selamanya dalam mimpimu di langkahmu serta hidupmu genggamlah daku kini juga nanti harapan di hatiku bawalah diriku selamanya Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya dalam berdaku timbutannya Masihkah ada dia di hatimu bertahta kau ini saat yang tepat untuk singgah di hatimu Amun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi Meski bibir indi tak berkata bukan berarti ku tak berasa ada yang berbeda di antara kita Dan tak mungkin ku melewat kamu hanya karena diriku tak mau untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku Kini kau tak lagi dengannya sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia Siapkah kau berkata di hatiku Siapkah kau berkata di hatiku adinda Tak berkata di hatiku tak berkata di hatiku tak berasa ada yang berbeda di antara kita Dan tak mungkin ku melewatkan lu hanya karena diriku tak mau untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku Bikinlah saja dulu hingga tiada ragu agar mulus jalanmu melangkah berduju ke hatimu Bikinlah saja dulu hingga tiada ragu agar mulus jalanmu melangkah berduju ke hatimu Siapkah kau berkata di hatiku Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi Meski bibir ini tak berkata ku kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita Dan tak mungkin ku melewatkan ku hanya karena diriku tak membutuhi cara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi Ingatkan kau dirimu yang pernah menyakiti aku Kau kecewakan aku Kau kecewakan aku tapi ku maafkan salamu Kini berganti kisah ku menyakiti dirimu Tapi apa yang terjadi kau meninggalkanku Izinkan aku untuk terakhir kalinya Semalam saja bersama-Mu mengenang asmara kita Dan aku pun berharap semoga kita tak terpisah Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Ingatkankah dirimu yang pernah menyakiti aku Kau kecewakan aku Kau kecewakan aku tapi ku maafkan salamu Kini berganti kisah ku menyakiti dirimu Tapi apa yang terjadi Tapi apa yang terjadi Kau meninggalkanku Izinkan aku Untuk terakhir kalinya Semalam saja bersamamu Mengenang asmara kita Dan aku pun berharap semoga kita tak terpisah Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Mengapa kau begitu mudahnya Berfikir hanya dalam waktu yang sekejap mata Ku tahu hanya bibirmu yang bicara Tapi hati keculmu masih mencintaiku Mengenang asmara kita Mengenang asmara kita Dan aku pun berharap Semoga kita tak berpisah Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Oh izinkan aku Untuk terakhir kalinya Untuk terakhir kalinya Semalam saja bersamamu Mengenang asmara kita Dan aku pun berpisah Semoga kita tak berpisah Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Dan kau maafkan Kesalahan yang pernah ku buat Selamat datang Selamat datang di Kekraft Showcase Jadi ini adalah Intimate Geek Hasil kolaborasi dari Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara Dan juga Kekraft Kutai Kartanegara Dan tentunya ini akan memberikan ruang Bagi musisi-musisi lokal Yang potensial di Kabupaten Kutai Kartanegara Nantinya akan ada 10 episode Dengan 10 Talent dari berbagai genre Talent dari berbagai genre Itu tiap episode-nya Dan Kekraft Showcase ini merupakan rangkaian Dari Kutai Kartanegara Kaya Festival Yang merupakan program dedikasi Dari Bapak Bupati Dokter Andes Edi Damansyah Dan Wakil Bupati Haji Rendi Solihin Dan ketemu lagi bersama saya Rendo Dolly Dan teman saya Lagi-lagi Viola Maylinda Dan kali ini kita Bersama dengan Bersama dengan Rama Rama aja Rama Rama aja ya Rama aja Terserah deh Rama Apa aja deh Oke Kali ini kita bersama Rama Dan kita akan pegulik Beberapa hal tentang Rama Rama disini sudah siap Disini adalah kursi panas sebenarnya Rama Fitnah atau fakta? Oh itu? Oh bukan ya? Oh bukan ya Itu episode lain ya Episode lain Oke Rama apa kabar Rama? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Nih nanya kecil-kecil dulu Kesibukannya apa sih sekarang Rama selain bernyanyi deh? Sekarang lagi kuliah sambil kerja juga Oh kerja juga Iya Saya pikir cuma sibuk mikirin dia ternyata Ada kesibukan lainnya ya Itu agak dikesampingkan dulu ya Oh agak dikesampingkan dulu Aku pikir Rama mau jawab untuk apa mikirin dia yang belum tentu mikirin kita Oh Oke 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 Rama 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 Ya Sebenarnya nanti kita bakal tanya-tanya tentang bermusik ya Ya Tapi mungkin sebagai pintu utama dulu Sebenarnya Rama ini udah mulai bermusik itu sejak kapan sih? Rama bermusik ini sejak Bernyanyi Oh iya bernyanyi sih Mulai bernyanyi Iya bernyanyi Bernyanyi Dari tahun 2016 2016 Waktu itu kelas 1 SMA Oh kelas 1 SMA Iya betul Berarti sebelum SMA Gak bernyanyi? Sudah bernyanyi cuma jadi penyanyi kamar mandi aja sih Tidak di depan orang mandi Betul Tapi kali ini bareng kita ketemu di Kcraft Showcase ya Yes Oke Dan kita bakal kulik tentang Rama Apalagi Bang Rendo ada yang dipenasarin gak? Dipenasarin Dipenasarin Tadi ada pertanyaan Sejak kapan bernyanyi Terus kenapa memutuskan musik sebagai sesuatu yang akhirnya ditekuni Kan banyak nih kesenian-kesenian baik Benar-benar Ada tari, ada gambar, banyak ada seni peran juga Betul Kenapa memutuskan Kayaknya aku lebih di musik deh atau sebagai penyanyi deh gitu loh Kenapa memutuskan itu sebagai salah satu hal yang akhirnya ditekunin? Mungkin berawal dari hobi doang sih Oh berawal dari hobi Dari kecil emang udah sering nyanyi Cuma nyanyi di rumah-rumah gitu aja Karena kayak nyanyi cuma bisa ya nyanyi doang gitu Bisa nyanyi belum yang tau nyanyi gitu kan Terus waktu kelas 1 SMA Ada salah satu ekstra kurikuler nih di sekolah Tertarik nih awalnya ekstra kurikulernya itu adalah musik tradisional Musik tradisional dan disitu ramah coba Coba untuk bermain musik dulu Ternyata udah dicoba berbulan-bulan Kok gak bisa-bisa Kok gak bisa-bisa Setelah yang kok gak Sempat nyoba bermusik Sempat-sempat Menjadi pemain musiknya ya Betul sempat dan gak bisa-bisa Yaudah lah ternyata di ekskoli itu juga ada divisi vokalnya ternyata Yaudah ramah coba masuk disitu Gak bisa juga Bisa Tapi bukan pelarian ya sebenernya bukan pelarian ya Bukan pelarian sih sebenernya karena hobi juga Karena hobi Aku pikir tadi nyoba bermusik gak bisa jadi pemain musik Terus coba pokal Gak bisa juga Gak bisa juga Oke Rama Kita kan tau nih Rama sekarang Suka Sebagai apa ya Penyanyi yang memang musik-musiknya tuh musik-musik lokal ya Bang Rendo ya Ya bener Memang kita kenalnya Rama Musik tradisi Bener-bener Musik tradisional juga Dan Ada gak si role model yang dijadikan Rama Dalam bermusik Dalam bernyanyi gitu Musik Apa nih musik model atau musik Apa aja deh yang bisa inspired gitu Kalau udah Kita bagi-bagi deh ya Oh kita bagi aja Oke Kan Rama tadi kita bilang Dikatakan Sebagai penyanyi musik tradisional Terus kemudian sering bawakan lagu etnik gitu Nah Kalau dari musik tradisionalnya sendiri Siapa nih yang jadi patokannya Rama banget Jadi inspirasinya nih ya Oke Sebenernya dulu Rama sering nih nonton channel TV lokal yang ada di Tenggarong kan Dan disitu sering di play musik-musik tingkilan Dan penyanyi itu salah satunya Almarhum Adikuswara Oh Tontonannya aja udah beda loh Bang Rendo Tunggu berapa ya saya Saya juga waktu kecil Gak ada kayaknya niatan pengen nonton TV-TV lokal Terus yang bau-baunya tradisi gitu ya Tontonannya tingkilan lagi ya Keren kerana Bagus banget Rama Oh Jadi Almarhum Adikuswara sebagai salah satu role modelnya Betul Ramal ya Oke Perlu diinformasikan juga ya buat teman-teman Siapa sih sebenernya Almarhum Adikuswara itu Jadi Almarhum Adikuswara ini adalah Seniman senior yang ada di Kutengkarta Negara khususnya Untuk di bidang musik tradisional ya Untuk di Tenggilan Musik tradisional khususnya Tenggilan Beliau penyanyinya ya Penyanyi Oke 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 Nah Rama tadi kan itu adalah salah satu role model yang dijadikan dalam bernyanyi ya Dalam bermusik juga Kira-kira nih kalau Rama ditanya dengan pertanyaan di episode-episode dengan talent yang berbeda sebelumnya Kalau misalkan kita punya pintu tit yang bisa kemana aja Kalau misalkan Rama dikasih kesempatan pengen masuk ke satu event Itu event apa yang pengen diikutin? Mungkin ajang-ajang pencarian bakat kali ya Bukan pencarian dia ya? Bukan Biar aja gak usah dicari Itu pada atas sendiri Gak usah dicari Ajang pencarian bakat mungkin kayak Indonesian Idol kali ya Cuman untuk sekarang belum mungkin Belum ya Semoga ke depannya Doain aja Tapi kan kalau Indonesian Idol kita belum tentu lulus kan Rugi dong kamu Atau mungkin kukar Idol gitu ya Kukar Idol mungkin Kukar Idol gitu Ada gak event lain ya selain event ajang pencarian bakat deh Misalnya kayak event-event gede gitu Kalau di lokal Rama sendiri udah bermain di Eraw ya Ya pernah Alhamdulillah Terus di level provinsi juga udah lumayan Alhamdulillah udah pernah gitu Kalau di nasional nih Rama Kira-kira event-event Event-event apa nih yang kira-kira Selain tadi ajang pencarian bakat yang menurut Rama Wah ini greget banget nih Kalau misalnya aku bisa bermain disitu Baik itu secara penyanyi solo ataupun secara group musik Dengan teman-temannya gitu Oh iya Rama pernah mengipi-ngipikan nanti nyanyi ataupun bareng teman-teman main musik itu di Grand Final Putri Indonesia Wow Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oh bukan Oh saya pikir jadi peserta tadi Bukannya Oke oke Saya pikir peserta Putri Indonesia Bukan Oke Kayak craft showcase Kita punya Apa ya Talent-talent yang cukup beragam Bener Ada ya talent senior Nah Rama Salah satu talent yang junior sebenernya Ya kan Bener ya Bener-bener Rama junior Nah Rama ngeliat dinamika Dinamika apa ya Dinamika musik di Kutai Kartan Negara Sejauh ini seperti apa sih terutama dari sisi Rama deh Iya perkembangannya ya gitu ya Bang Redo ya Iya karena kan kita nih gak tau nih Kalau dari teman-teman yang muda Atau yang lagi mau mencoba meregenerasikan diri Bener-bener Seperti apa nih karena Ya mungkin gak cuman saya Mungkin teman-teman yang lain juga yang nonton juga Mungkin belum tau nih nih perkembangannya sejauh apa sih Tapi kalau dilihat dari Rama sendiri Ini perkembangannya sudah sejauh apa sih di Kutai Kartan Negara Yang Rama lihat sih perkembangannya udah Sangat signifikan ya Yang dulunya mungkin di tahun 2016 yang ke bawah tuh Masih di bawah dan sekarang naik Itu mencapai Kalau hitung persennya 30% ya lumayan ya 30% Langsung ada persentasinya Ya tapi lumayan Persentasi 30% itu lumayan Oke Kenapa bilangnya cuman 30% Kenapa gak lebih dari 30% Karena yang Rama lihat Anak-anak muda yang ada di Kutai Kartan Negara Khususnya di Tenggarong itu masih Terlebih bisa dibilang malu kali ya Malu kayak Padahal mereka punya bakat yang bisa dikembangkan Tapi mereka kayak Aduh nanti aja deh Dan Banyak yang bermalas-malasan Itu tadi Dan kita sebagai generasi muda harus menggerakkan Dan juga meng-influence para teman-teman itu Untuk ayo kita bangkit bersama Dan untuk memajukan Rama Hidup Rama Kutai Kartan Negara khususnya ya Kutai Kartan Negara khususnya ya Dan mungkin ya lewat berkesenian musik ini tadi Tapi kalau teman-teman Rama banyak dong berarti juga yang penyanyi-penyanyi sumuran Rama gitu Ada 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 ya Ada bukan berarti banyak ya berarti ya Ada bukan berarti banyak sih yang sumuran Rama ada Karena juga ini ya mungkin ya Bang Rendo dan Rama mungkin ini juga pengaruh dari globalisasi ya Betul Jadi memang banyak sekali mungkin anak muda dan generasi yang sekarang itu justru lebih mengedepankan arus-arus luar gitu ya Ketimbang arus-arus lokal ya Betul Tapi belum sebenarnya aku gak masalah sih mau arus-arus luar mau arus-arus luar akasan Dia mah beda Enggak yang penting ada permasalahannya adalah kan gak ada Iya Itu kan jadi masalah ya Mungkin tadi kali ya Bang Rendo salah satu kata Rama ya ada mungkin malu Dan juga apa malas-malasan ya Iya baru malas-malasan dan sekarang kan Anak muda lebih mementingkan lah main gadget lah Pasti main game gitu Yang lebih instan Betul Sedangkan kalau kita mau belajar kayak tingkilan itu perlu proses ya pastinya Betul 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 Oke 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 Kalau menurut Rama harapan kedepannya nih tentang musik di Kota Kertanegara sebelum kita ke pertanyaan terakhir Harapannya semoga makin berkembang lagi deh dan juga untuk teman-teman semuanya khususnya generasi muda Ayo kita sama-sama kembangkan Apa namanya Musik Musik juga ya Musik-musik dan juga Cuman musik kali ya Kesenian Iya kesenian di Kota Kertanegara Karena Rama juga berkecimpung di dunia musik etnik Dan Rama harap juga generasi muda bisa lebih mengenal lagi nih musik-musik tradisional Dan itu adalah salah satu dari kebudayaan ya Iya Kebudayaan wow keren banget emang nih curiga deh Bang Rendo Apa tuh? Dukung Rama Enggak ya oke Dukung saya menjadi Oke oke Rama kan kita sekarang lagi ada di panggung cakecraft showcase nih Pengen tau dong pendapat Rama tentang ini cakecraft showcase Luar biasa sih luar biasa karena Ini dari tadi kayaknya dari semua talent yang kita undang gak ada yang jawabannya Biasa aja sih Kayaknya khawatir di depan udah ada ancaman Bang Enggak karena selama ini di Tenggarong cuman cakecraft yang ada ini nih Wow Ini tidak melebih-lebihkan ya Betul enggak melebih-lebihkan Oke oke Jadi buat teman-teman semua Oke Aman lah aman lah Aman ya aman Enggak tapi emang beneran luar biasa ya Rabia Luar biasa luar biasa dan Rama juga kayak Enggak nyangka gitu Enggak nyangka gitu ya Diundang kesini aduh Oke Karena memang dimana lagi kita bisa mempertemukan musisi-musisi lokal yang potensial Kalau bukan di cakecraft showcase Keren banget Oke Aduh Keren ya sama Rama Walaupun junior loh Bang Walaupun junior tapi gak kalah sama yang senior-seniornya Iya Oke Rama satu kata untuk cakecraft showcase Apa tuh? Satu kata untuk cakecraft showcase Apa aku gak tau? Satu kata ya? Satu kata Satu kata Satu kata Amazing Amazing Oke dengan satu kata dari Rama Itu tadi mungkin kita akan mengakhiri ya Perbincangan kita talk show bareng Rama Dengan keseniannya kebudayaannya di bidang bernyanyi Bernyanyi lokal ya Wow luar biasa Tetap di cakecraft showcase Bareng aku Viola Melinda dan rekan aku Rendo Dolly Amin 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 Tepuk oo